Be Phenomenal Everyday Halo guys, setelah di video sebelumnya saya sempat membahas ya tentang industri batu bara Dari video kali ini saya akan membahas tentang industri nikel ya Mulai dari jenis-jenis nikel apa saja, bagaimana proses pemurniannya atau smeltingnya Sampai terakhir pada bagian emiten-emiten nikel yang ada di bursa Nah yang pertama akan saya bahas terlebih dahulu dari bahan baku nikel itu sendiri ya Nah nikel itu ada dua jenis ya, ada yang namanya nikel sulfida maupun nikel latrit Nikel sulfida ini ada di negara-negara subtropis atau negara empat musim Nah kalau di Indonesia sendiri kan hanya negara tropis ya, artinya hanya ada dua musim, musim kemarau dan musim bujat Sehingga saya tidak akan membahas nikel sulfidanya Tapi yang akan saya bahas itu adalah nikel latrit yang ada di negara tropis terutama di Indonesia ya Untuk nikel latrit sendiri itu ada dua jenis biji yang dihasilkan ya Yaitu yang pertama biji limonit dan biji saprolit ya Biji limonit sendiri itu adalah yang nikelnya itu kandungan nikelnya rendah tapi kobaltnya tinggi Sedangkan untuk saprolit itu adalah yang kandungan nikelnya itu tinggi Tapi kandungan kobaltnya rendah Nah kemudian dua biji ini butuh dilakukan proses pemurnian Atau smelter Kalau teman-teman sering dengar istilah dari pemurniannya yaitu smelter Proses smelter yang pertama itu namanya RKEF ya Atau rotary clean electric furnish ya Dengan prinsipnya itu pyro metalurgi Atau menggunakan energi panas Nah inputnya untuk smelter RKEF ini adalah biji nikel saprolit Yang kadar nikelnya itu tinggi Nah jadi biji nikel saprolit pertama-tama itu biasanya dia kan basah Dikeringkan terlebih dahulu dengan rotary dryer ya Nah sesudah kering dicampur dengan kokas Atau lebih dikira dengan batu bara metalurgi Ini salah satu emintanya itu adalah ADMR ya Nah sesudah dia kering dicampur dengan kokas Campurannya itu dibakar dalam tungku Nah itu istilahnya ada proses reduksi Sehingga menghasilkan usur yang dominan yang dihasilkan itu nikel NI dan juga besi FE ya Nah output terakhirnya dari smelter RKEF ini ada Nickel peak iron atau NPI singkatannya Ini adalah kandungan nikel yang paling rendah ya 2 sampai 15 persen Kemudian ada veronical yang sekitar 15 sampai 40 dan Terakhir itu nikel mid 30 sampai 80 persen Kandungan nikelnya Jadi ada tiga output dari smelter RKEF ini Untuk produk akhirnya untuk apa sih? Nah itu untuk stainless steel atau baja tahan karat Jadi biji nikel saprolit itu menghasilkan produk akhirnya itu adalah untuk stainless steel Biaya investasi kalau ingin membangun smelter RKEF ini Ini murah Cukup murah dibandingkan dengan HP AL ya Itu sekitar 5.000 sampai 25.000 per ton nikel ya Nah kalau saya ambil tengah misalkan 10.000 Terus teman-teman ingin membangun smelter ya Dengan kapasitas 60.000 ton Maka tinggal dikali 60.000 dikali 10.000 Berarti berapa tuh? Nolnya 8 ya 600 juta dolar Jadi pembangunan smelter ini memang menelan biaya yang sangat besar ya Untuk biaya produksinya juga kurang lebih sekitar 8.880 per ton nikel ya Nah di Indonesia itu hampir semua smelter yang ada itu jenisnya RKEF Karena penggunaan nikel sebelum ramai baterai listrik itu memang kebanyakan untuk stainless steel Makanya kebanyakan itu smelter yang ada di Indonesia sekarang itu masih RKEF Pemerintah di tahun 2024 ini itu mulai melarang ya Dimana perusahaan-perusahaan nikel itu dilarang untuk membangun smelter RKEF Kenapa? Karena nilai tambahnya itu sedikit Jadi pemerintah lebih menganjurkan untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan nikel Emitter nikel itu membangun smelternya yang tipenya HPAL Karena produk nilai tambah yang dihasilkan itu sangat tinggi ya Nah HPAL sendiri itu bagaimana? Itu adalah high pressure acid leaching ya Dengan prosesnya itu hidrometalurgi menggunakan kimia Nah inputnya limonit nikel yang kadarnya rendah Kalau tadi saprolit yang ini limonit ya Bahan baku lainnya campurannya itu dengan asam sulfat ya Nah karena unsur kimia ya Unsur dominan yang dihasilkan ada nikel ada juga kobalt dan skandium Tapi yang pada umumnya itu nikel dan kobalt ya Nah outputnya terakhirnya itu berupa apa? Ada tiga jenis ya Yang pertama itu MHP Mixed Hydrosid Precipitate Dan juga MSP Mixed Sulfat Precipitate Dan terakhir bentuknya nurni nikel Atau 99% nikel atau 99% kobalt ya Nah smelter HPAL ini yang mengolah limonit Inilah yang digunakan untuk produk akhir baterai Yang digembur-gemburkan sebagai industri yang ke depan ini Prospek itu cerah ya Untuk biaya investasinya lebih mahal Kalau yang RKEF ini 5.000 sampai 25.000 US per tonikel Yang HPAL ini 50.000 per tonikel Jadi ini sangat mahal ya Kalau mau membangun kapasitas 60.000 ton Itu sudah 60.000 dikali 50.000 Berarti 3 miliar dolar Waduh 3 miliar kalau kita kalikan 15.000 Berarti 45 triliun Untuk membangun 1 smelter HPAL Dengan kapasitas 60.000 ton Jadi luar biasa mahal ya Untuk biaya produksinya tapi lebih murah Yaitu sekitar 7.200 dolar per ton nikel ya Nah yang punya smelter HPAL Sampai saat ini itu hanya NCKL Emiter NCKL ya Yang lainnya itu sedang membangun ya Si Harum itu juga sedang membangun Selesainya kalau saya nggak salah itu 2025 Kemudian INCKL itu juga sedang membangun ya Selesainya sekitar 2026 MBMA itu juga sedang membangun ya Nah proses untuk smelter HPAL ini bagaimana? Yang pertama dari biji nikel limonit ini itu dikentalkan Jadi pertama dikentalkan Kemudian direaksikan dengan asam sulfat Nah campurannya itu dinetralkan dengan batu kapur Kemudian campuran yang padat dipisahkan Yang cair itu kembali dinetralkan Kemudian yang padat itu dimurnikan menjadi produk MHP Mixed Hydrosid Precipitate ini ya Kemudian kotorannya dipisahkan Nikel dan kobalt dipadatkan dalam bentuk MSP Atau nikel sulfat dan kobalt sulfat Nah jadi itu prosesnya lebih rumit daripada yang RKEF Dan biayanya pun untuk pembangunan smelternya itu lebih mahal Tapi nilai produk yang dihasilkan itu sangat tinggi ya Dibandingkan misalkan ini ya NPI Cuma kader nikelnya itu rendah Makanya pemerintah mengarahkan supaya membangun Mulai membangun smelter HPAL di Indonesia Indonesia sendiri ini itu rajanya nikel ya Jadi cadangan nikel terbesar di dunia itu ada di Indonesia Nah ini adalah rampuman rotak-rotak nikel ya Tadi ya pandasannya kan limonit dan saprolit Biji limonit dan biji saprolit Yang kader nikelnya kecil ya 0,8 sampai 1,5 Yang saprolit ini 1,5 sampai 3% ya Kemudian yang limonit itu HPAL Yang tadi saprolit itu RKEF ya Nah produknya untuk RKEF ini ada NPI, Feni, Ferronikel dan nikel mit ya Nah ini yang tadi ya dibahas untuk apa? Stainless steel, stainless steel dan alloy Alloy ini campuran ya Kemudian kalau yang hidrometalurgi dengan HPAL ada MHP, MSP MHP ini 35 sampai 40%, MSP 50 sampai 60% ya Kemudian ada juga nikel sulfat Nah semuanya ini untuk bahan bakunya baterai Nah kalau teman-teman cek emitennya Emiten MBMA, Arum itu produknya itu kurang kebanyakan NPI Nickel Peak Iron ya Kemudian kalau Antam dan NCKL itu VMI, Ferronikel ya Dan Inko MBMA itu nikel mit ya Inko ini yang nikel mit malah Semua nikel mit ya Kalau yang MHP ini ya Yang punya adalah NCKL ya Untuk saat ini ya Tapi perusahaan-perusahaan lain sudah mulai membangun Untuk smelter jenisnya HPAL ini sendiri Nah sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya sudah sangat bagus ya Dengan melakukan gilirisasi Karena nilai tambahnya itu akan sangat besar Nah kalau dulu cuma bahan baku, limonit, dan sapronitnya yang diekspor semua Yang dijual Nah tentu harganya akan sangat murah Tapi kalau bisa diolah Di sini gilirisasi ya Diolah menjadi bahan baku seperti MHP Atau ya minim-minim ya nikel mit Itu maka akan menjadikan nilai tambahnya sangat tinggi ya Untuk nikelnya Jadi saya sebenarnya itu pro Dengan kebijakan pemerintah Gilirisasi nikel sendiri Nah pengguna nikel di tahun 2024 ini bagaimana sih Ternyata masih 65% itu didominasi untuk stainless steel Atau baja anti karat ya Kemudian 15% baterai listrik EV ya Nah yang 15% ini Ini yang porsi yang menurut orang-orang Atau menurut para pakar ekonomi Itu akan meningkat Karena di dunia sendiri itu Sudah ada perjanjian Dimana tahun 2030 itu ada 100 negara lebih Yang berusaha mengurangi emisi karbon Dan negara-negara itu juga sudah banyak Yang mulai menggantikan Untuk mobil-mobil yang konvensional Menggunakan bahan bakar fosil Dengan mobil yang menggunakan tenaga baterai listrik ya Di China sendiri kalau teman-teman Misalkan pergi ke China Itu malah mayoritas itu semua sudah kendaraan EV ya Beda dengan Indonesia Indonesia ini kan baru-baru ini aja kan Wah BYD sudah mulai seliweran di jalan Kalau sebelumnya itu ionik ya Sekarang ini malah saya lihat di Surabaya ini BYD itu sudah cukup banyak Saya nggak tahu ya Kalau di Jakarta mungkin juga lebih banyak lagi Nah yang lainnya itu untuk campuran Kemudian untuk pelapis ya Anti karat Tapi porsinya kecil Yang kemayoritas untuk sterilistir dan baterai listrik Penggunaan nickel ini Karena group driver dari sini Nickel ini adalah baterai listrik ya Atau EV ya Kendaraan elektronik Maka kita perlu melihat data dari EV sendiri Tahun 2014 ya Untuk penjualan EV itu hanya 320 ribu unitnya Kemudian naik terus setiap tahun 2015 543 Kemudian 2019 juga Sudah mencapai 2,2 juta Di tahun 2023 Kemarin ya Itu sudah mencapai 14 juta Nah kalau teman-teman melihat grafiknya Ini memang kenaikan EV ini Penjualan EV ini sangat luar biasa ya Dan ini di prediksi masih akan terus meningkat Kedepannya Nah ini ya Ini ada projectionnya Cukup akurat ini ya Kalau kita lihat dari 2023 kemarin Yang data real itu sudah cukup akurat Yang memperkirakan 2025 itu sudah tembus 20 juta lebih Kemudian 2030 sudah double ya 40 juta lebih dan 2040 akan menjadi 70 juta lebih Jadi market share dari EV ini masih akan sangat banyak ya Masih akan terus berkembang Data ini saya dapatkan dari source-nya Bloomberg ya Jadi menurut saya cukup akurat ya Untuk proyeksi dari penggunaan EV ke depannya Nah kalau kita bicara masalah EV Terutama di bagian baterai Kita juga harus tahu Baterainya sendiri itu seperti apa Nah EV baterai itu ada 2 jenis ya Yang pertama itu adalah LFP Atau lithium ferrofosfat Nah ini ya Itu adalah yang digembor-gemborkan Bahwa wah ini menghancurkan Nickel ya sebagai bahan baku baterai Kenapa? Karena LFI tidak menggunakan nickel ya Jadi bahan bakunya itu adalah Lithium, iron, dan fosfat Nah baterai jenis LFP ini itu lebih awet Kemudian cost-nya rendah Biayanya murah ya untuk membuat Tapi jarak tempuhnya itu pendek Nah kemudian juga lebih aman Ini adalah jenis untuk baterai LFP ya Baterai LFP ini banyak dipakai siapa? Nah ini produsen-produsen China Itu ternyata kebanyakan menggunakan baterai LFP Seperti BYD, wooling, dan juga cherry Tapi bukan berarti Produsen ini tidak menggunakan baterai yang nickel-based ya Enggak, jadi setiap perusahaan itu pasti ada segmen yang untuk Mobilnya pakai baterai LFP Ada yang pakai nickel-based Nah jadi disesokkan kebutuhan Cuman kalau mobil produsen China ini Kebanyakan menggunakan LFP Tesla sendiri di China itu dia juga menggunakan LFP Nah yang kedua jenis EV baterai kedua itu nickel-based baterai ya Yang pertama ada NMC, nickel manganese, copal Dan yang kedua adalah NCA, nickel, copal, aluminium, oksid Yang menggunakan baterai EV yang berbasis nickel Ini ada Tesla, BMW, dan juga Volkswagen Nah ini brand-brand dari Eropa Beratnya ringan, energi yang dihasilkan lebih besar Jadi ini perbedaan utama ya Kalau LFP dia memang untuk jarak yang pendek-pendek Tapi kalau yang nickel-based baterai ini Yang untuk energi yang dihasilkannya itu besar Nah kemungkinan untuk kendaraan-kendaraan yang industrial Juga akan menggunakan yang nickel-based ya Ketepannya Di dunia sendiri ya Untuk penjualan mobil listrik itu masih didominasi Antara Tesla dan BYD ya Jadi dua produsen ini yang masih mendominasi Untuk penjualan mobil listrik Dan dua-duanya ini juga mempunyai kendaraan LFP Dan juga kendaraan yang NMC Atau berbasis nickel Tapi teman-teman jangan lupa juga Bahwa komponen mobil selain baterai Juga ada komponen-komponen yang memang menggunakan nickel ya Sebagai bahannya Nah seperti ada di kenal potnya Kemudian ada di bodinya Jadi nickel ini tidak hanya digunakan di baterainya saja Tapi juga ada di beberapa komponen mobil Sebagai entah itu campuran ataupun pelabisnya Nah kemudian saya akan membahas emiten-emiten nickel yang ada di Indonesia Ini saya ambil ada empat emiten ya Itu adalah NJKL, Inko, Harum, dan MBMA Nah yang pertama saya akan bahas mulai dari konsesinya terlebih dahulu NJKL itu kurang lebih ada 11.000 hektare ya Sedangkan Inko dia ada kurang lebih 116.000 hektare Jadi Inko ini konsesinya luar biasa besar ya Harum sendiri ini paling kecil Cuma 4.017 hektare Karena dia juga baru bermain di nickel ini sekitar Kalau saya tidak salah ingat itu 3 tahunan ya Baru sekali kalau Harum ini Sebelumnya dia kan batu bara Jadi sekarang pun dia masih ada batu bara Tapi dia ingin mengembangkan arahnya itu ke nickel Kemudian MBMA Nah MBMA ini ya mungkin teman-teman sudah tahu Punyanya Pak Tokir ya Garibaldi Tokir Salah satu sembilan naga ya Itu mempunyai konsesi 20.000 Kurang lebih 20.000 hektare ya Nah yang kemudian itu ASP Average selling price dari NJKL itu ada di 13.958 per ton Sedangkan Inko paling tinggi dia 17.300 per ton Nah kemudian Harum ini 13.936 Kemudian MBMA 13.537 MBMA ini paling rendah untuk average selling price-nya Cash cost Nah ini ya berapa biaya yang dibutuhkan ya Untuk memproduksi per tonnya NJKL itu 9.525 per ton Inko itu kurang lebih 10.000 Nah Harum ada di 12.500 Dia paling tidak efisien ya Kemudian MBMA itu 12.262 Jadi yang paling efisien itu adalah NJKL Kemudian volume penjualan Di data ini saya ambil di 2023 semuanya Untuk NJKL itu ada 15.38 juta Weight metric ton Nah weight ini artinya basah Karena nikel teman-teman ingat ya Tadi itu ada yang basah Nikel ini berupa basah Kemudian dikeringkan terlebih dahulu ya Nah ini yang basahnya 15.38 juta Terdiri dari saprolit 41% Dan limonit 59% Untuk NJKL Sedangkan Inko Ia 71.108 ton Tapi nikel mid NM ini saya singkat ya Dari nikel mid 100% penjualannya ya ini Kedua perusahaan ini ya VCL, Valle, dan SMM Nah Harum sendiri itu menghasilkan 180.019 ton NPI Atau nikel peak iron ya Kalau dikonferkan menjadi nikel murni Itu berapa sih? Itu sekitar 25.014 ya 25.014 nikel Nah setengah MBMA itu Volume penjualannya itu Sekitar 64.526 npi Nikel peak iron Dia juga punya penjualan 28.129 nikel mid ya NM Nah kalau kita lihat dari revenue-nya NJKL ini paling tinggi ya Jadi dia 1,5 miliar dolar Kalau Inko 1,2 miliar dolar Harum paling kecil 380 juta dolar Dan MBMA 1,3 miliar dolar ya Nah jadi paling besar itu NJKL Untuk revenue-nya Net profit-nya juga Paling besar NJKL Di 2023 kemarin Dia 456 juta ya Inko 274 Harum 49,5 Dan paling rendah MBMA Ini cukup parah ya Tinggal 33,3 juta dolar ya Nah jadi dari sini kita tahu bahwa Net profit margin Yang paling tinggi itu punya NJKL Dia 29,63% Inko 22,26 Harum 13% MBMA Paling rendah Cuman 2,5% Saja Nah si NJKL 87% pendapatan Dari pengolahan dolar Dia karena punya smelter Yang HPAL ini ya Makanya dia bisa nilai tambahnya Sangat tinggi Nah selain itu Dia juga jual Yang ini ya Yang biji mentahnya Itu saprolit dan limonit ini Dia juga jual Tapi itu sangat kecil ya Untuk penjualan Dari tambang nikelnya Kalau Inko Itu 100% Penjualannya ke VCL dan SMM ya Dan dia Sudah mulai membangun Smelter HPAL Di Lui ya Sekitar Target operasinya Akhir 2025 Atau 2026 awal Harum sendiri Dia juga mulai membangun HPAL Yang target operasinya Itu di akhir 2025 MBMA Juga Membangun Smelter HPAL Yang akan beroperasi Di targetnya itu Akhir 2024 ya Nah dari keempat Emiten ini Kalau saya pribadi melihat Menurut saya Yang cukup Worth untuk dicermati Adalah Dua Emiten ini ya NJKL Maupun Inko ya Kalau Arum ini Dia masih Terlalu awal ya Karena dia memang Baru saja peralian Dari Batubara Ke Nikel Nah sedangkan Untuk leadingnya Sekarang ini Masih NJKL Dan Inko NJKL ini Menangnya Dia sudah punya Smelter HPAL Sehingga Dia bisa Marginnya itu Tinggi ya Sedangkan si Inko Nah dia punya Konsesinya itu Yang sangat besar ya Jadi kalau untuk Prospek jangka panjang Ke depan Kalau teman-teman Yakin ya Dengan harga Nikel yang akan Terus naik Ya mungkin Inko ini Masih lebih Berprospek ya Nah kalau si NJKL ini Dia sekarang Memang nomor satu Karena dia Satu-satunya Yang memegang Smelter HPAL Tapi yang lain Sudah mulai Membangun juga Smelter HPAL ini Nah kalau NJKL ini Harus hati-hati Di konsesinya Yang kecil sekali Cuma 11.000 hektare ya Karena jangan sampai Nanti dia Kehabisan tambang ya Kehabisan bahan baku Nanti dia harus impor Misalkan dari negara Filipin ya Nah kalau kita Berbicara mengenai NJKL Tentu tidak Luput dari Harga komoditas NJKLnya itu sendiri ya Mau seberapa Hebat Apapun Perusahaan dari NJKL Kalau misalkan NJKLnya itu Hancur Saya yakin Maka harga sahamnya Juga akan turun Karena perusahaan-perusahaan ini Itu masih termasuk Dalam perusahaan Siklikal ya Dimana perusahaan ini Mengikuti Harga sahamnya itu Akan mengikuti Dari harga komoditasnya Itu sendiri Nah kalau kita Lihat memang Di sekitar 10 tahun terakhir ya Atau saya Panjangkan 25 tahun ya Harga sekarang Itu memang bukan Harga bottom Kalau kita lihat secara Historisnya ya Misalkan di 9000 Nah ini ya mungkin Dulu sempat menyentuh Angka 8000 Atau 9000-an ya Untuk harga NJKL per tahunnya Namun kemarin Waktu harganya ini Menyentuh 15000-an Itu saya mendapati Bahwa Oh di Australia Itu sudah Tidak kuat ya Sudah ada beberapa Perusahaan itu yang menutup Operasi tambangnya Padahal harganya itu Masih 15000-an Jadi Karena hal itu Saya melihat bahwa Ada Pergeseran ya Pergeseran titik rendah Dari harga NJKL sendiri Karena ketika Harga NJKLnya itu Sudah Dihantam Dan ada Perusahaan-perusahaan Yang itu Sudah tutup Tidak mampu Melanjutkan operasi Karena harga NJKLnya Sudah terlalu rendah Itu bisa menjadi titik rendah Dari Atau Equinibrium yang baru ya Untuk harga NJKL sendiri Dan saat itu Saya melihat itu Sekitar 15000 Itu menjadi titik Equinibrium baru Untuk NJKL Ibaratnya itu Lowestnya itu Di sana Nah kecuali Misal ada suatu Crash ya Atau perjadian luar biasa Misalkan COVID ya Seperti COVID lah Atau Nanti ada Perang dunia Atau whatever Nah itu Baru bisa menjebolkan ya Harga NJKLnya itu Lebih jeru lagi Lebih kebawah lagi Tapi selama tidak ada Peristiwa luar biasa Tentu Ketika Ada di area-area Yang bottomnya Atau sekitar 15000 Kemungkinan ya Harga NJKL akan mantul ya Nah sekarang sendiri itu Ada sekitar Di 17000 ya Kemarin itu Sempat di 15000-an Mungkin di sekitar Nah ini ya Di bulan Juli Ini bahkan Sempat 15000-an kan Awal-awal Januari ini juga Itu 15000-an Nah ini yang Tombang-tombang di Australia itu Pada kukut ya Pada gak mampu Beroperasi Karena percuma Dia keruk Dengan kos produksinya Dia Yaitu mahal Kesimpulannya Kalau saya sendiri Melihat Nickel ini Prospek ke depannya Itu masih ada Tapi teman-teman Jangan lupa Bahwa Untuk bermain Di emittance seperti ini Itu masih masuk Dalam kategori Siklikal ya Masih dalam Kategori siklikal Jadi kalau Misalkan Nanti ke depan Harga nickelnya itu Ternyata naik terus ya Kemudian menyentuh 20-30 ribu Ya itu sudah Jangan ditabrak Malah itu Resikonya sangat tinggi Jadi ya Waktu terbaik Untuk membeli Saham nickel Atau saham siklikal Ketika harga nickelnya itu Juga sedang rendah Atau mungkin Sekitar area 15.000-16.000 Nah itu baru Harga yang menarik ya Untuk kita Entry di Saham-saham nickel sendiri Kalau teman-teman Mau punya pendapat yang lain Silahkan tulis ya Di kolom komentar Dan kalau teman-teman Merasa video ini Bermanfaat Bisa di share Atau subscribe ya Ataupun juga like Untuk video ini Semoga teman-teman Saya selalu Semakin sukses Dan Tuhan selalu See you guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!